Intro Yes, hallo guys, balik lagi di channel gue Chris Lu, kita channel guys Halo guys, sekarang gue akan nge-react balik lagi ke CN Blue guys Ini yang judulnya Can't Stop Waktu ini udah lama banget di-react lagi Di-request guys, jadi gue baru sempet lagi sekarang untuk nge-react yang CN Blue yang Can't Stop guys Tapi sebelum kita bahas, kita intro dulu guys Oke guys, ini gue akan nge-react langsung, ini CN Blue yang Can't Stop Jujurnya gue kalau nge-react yang udah nge-band, nge-band guys itu gue suka banget Karena banyak dapet referensi gue dari sini Dapet pelajaran gue banyak dari sini mengenai sound dan segala macem guys Oke, kita langsung nge-react ya guys Durasinya gak terlalu panjang juga, hanya 3 menit, 59 menit Iya Sedikit komersial guys Langsung aja guys, 1, 2, cep lho Oke, dibikin Buka keyboard ya Uh, suaranya buset Gila, Yong-ghoa Dramanya pake konopus juga ya Banyak banget orang sekarang drummer pake konopus Suaranya sih asik sih Oh, nice chordnya, 5 minor tuh ya Oke Wow, soundnya asik sih guys Dan gue gak nyangka, gue pikir bakalan dibantai satu verse tuh gak masuk drum disitu ya Instrument lain disini Nice Oh, chordnya manis, chordnya manis guys Pokoknya juga kayak husky-husky gimana gitu guys ya Aduh, chordnya gila Keren sih Ini buat KK drama cocok parah Gila ya, tapi gue seneng banget deh Maka K-pop ini suaranya dry banget guys ya Gak ada reverb banget ya Modern mixing banget gitu loh disini Oke, ini mixingannya kayak mixingan solo vokal guys ya Musiknya gak terlalu maju ya Sebenernya lebih maju si vokal Asik Gue udah nge-react yang gini guys ya By the way Coba video chordnya belum Waktu itu gue live-nya Live-nya udah asik banget Asik Nice ya dikasih string juga guys ya Jadi kayak lebih nuancenya lebih sendu Uh, vocalnya nice Ketukan drumnya dis gue ya Eh, tunggu-tunggu Ini tadi Oh, dia pake umpeg Oke, umpeg Head coming in 4x12 kali itu ya Gitar juga pake JSM 900, Canopus Oke, gitar Gitarnya pake Fender Bassnya gue gak yakin Oke Suaranya bahaya sih ya Yonghoi ini Uh, nice Gila ya Lagunya fun banget buat dance gitu Sedikit-sedikit klasik dance sih Semuanya guys Klasik disco gitu Cuma dengan jarapan nge-band Asik vocalnya Eh, apa sih itu transisi sih Ih, tommy asik ya Dibong kekirin nih guys Wah, asik banget soundnya Nah, ini gue sukanya juga Ini kayaknya main temponya sedikit di-automate juga guys ya Jadi, refnya itu tempo berapa Lebih cepat yang jelas Pas masuk ke first kayaknya balik lagi Kayaknya gue gak yakin ini halftime guys Oh, nice Udah mulai suara octave tinggi dia masukin tuh ya Ini suara seraknya gue suka deh Suara serak-serak gimana gitu Gila, versi recording-nya juga ngeri banget ya Uh, tremolo Merrrr Tremolo string tadi guys Asik ya Itu bagus banget Kenapa gue bilang bagus guys Nih, disini nih Dia pemilihan notasinya, beat vokalnya Chord progression-nya Ini manis parah disini Nih Wah, manis banget gitu Build up-nya Asik banget ya Oh Terus per empat tayeknya Oh, nice Transisi drummer-nya Nih Oh, nice Keren, keren Ilmu banyak disini guys Betebaran Oh, nice Ituh gitarnya juga ngambil Teng 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 Mana sih guys Nah, nice Dia ngambil yang tingginya ya Ini keren loh guys Maksudnya frekuensi kebagi dengan rata ya drumnya Drumnya, bassnya, gitar Gitarnya ambil high note Terus keyboard ambil middle Bass ambil jaga low frekuensi Beserta kick dan keluarganya Terus snare-nya juga enak banget Ini pattern-nya gue suka nih guys Disini Oh, nice Asik ya Main keyboard juga asik Misin String-nya juga manis guys Misin, notasinya Wah, tom Floor-nya gokil sih Wah, jadi grande disini guys Ini dikasih-kasih aksen-aksen Gini Nih Nih Pap, pap, pap Staccato disitu keluar Tone bassnya juga enak banget guys Gokil Di video clip dia pake dua bass Putih sampe ngitem Chordnya manisnya Chordnya manis guys Nih disini Oh, nice Ini settingannya bagus nih guys Belum pernah nih settingan panggung tuh Drummer depan banget Iya vocalis malah di belakang pake vocalis Lucu ya tuh Tuh Basis kiri, gitar kanan Vocal-nya di atas Ini settingannya seru Ini belum pernah kayak gini Dan keren banget deh punya settingan ini ya Prop-nya Oh, gila ya Falset tapi powerful guys ya Oke Dikasih delay ini ya Sound yang enak banget deh Ini sound-sound drum Roomnya itu di hard compress guys Prom-pum-pum Itu keren 오늘은 Asyik Nice guys ada nuansa ko apa nuansa pop-pop rada pop apa Jepang guys ya aksen-aksen string itu asik aja menurut gue waduh suaranya terkuat banget sih keren ya Wow gila nih gua nonton versi-versi recordingnya rapi banget guys ya maksudnya rapi dalam pengertian ini aransemennya dinamika yang dia bentuk pattern-pattern terus gue suka nggak bisa ketebak gitu guys aransemen abis ini mau ke mana pemilihan soundnya gue juga suka guys tonton drumnya floornya dari tadi kan gue udah notice disitu ton bassnya gue suka gitarnya ngisinya tuh apa dewasa banget menurut gue nggak nggak terlalu banyak aksi yang terlalu gimana gitu guys jadi lebih ini musik lebih dewasa menurut gue kan setau gue juga C&B juga band lama kan guys jadi mereka emang udah tahu lah ngerti lah segi-segi aransemen segi-segi ad lips yang harus dimasukin feel-feelnya drumnya gitarnya bassnya dan segala macam itu pemilihan stringnya juga gila sih asik guys ini grande banget ini lagu Oke guys sekian dulu react gue dari C&B yang judulnya can stop nih guys thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys bye bye